Intro saya bilang ini kalau mau balik untuk Ustadz saya ini punya otoritas untuk fatwa ngaji nih, nengdi orang soro pera iso, tapi fatwa itu monggok itu nengdi, itu zaman monggok rata umunggah kebarang dadiknya itu melihat ini raka ruwan itu itu dudik takono, kan coba sekalasnya aku ngerepek tau orang, terus bisa nak ramlete di barna, tapi nak ramlete di iling aku tahu golek ada guru nih oh ini sekolah ngadek terus surat tahu karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main agama itu jelas, aturan mainnya jelas makanya in ummahatuhum illallai waladinaum yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan sehingga jelas, aturan mainnya jelas semenjak itu nabi mencabut tradisi jahiliyah yang mencetastuskan tihar sama dengan tolak paham ya? jadi, hidup itu harus jelas sama seperti koran juga gitu, koran itu sakral gak mungkin salah kalau ada salah, berarti salah penafsirnya salah penerjemahnya koran tetap terbebas dari kesalahan itu semua karena koran itu sakral misalnya ada orang ngomong kiamat itu berdasar hitungannya koran itu tahun 2012 nyatanya seperti ini rasidam kiamat sampai kuliah sering ke SMS konjok-konjok kuliah singkiyayu terus ngerti ini kiamat yang putih terus nangkini loh di mahkum yang ngobiam kiamat rasulullah singkak kasihnya pengiran wai gak dikasih tau kapan israfil itu singkak trompet ngalor gitu itu orang ngerti padahal dia nisku pengen nangkiamat dan tugasnya seles itu orang artinya begini barokahnya para mufasir para peneliti koran itu gak mungkin tafsir yang diutarakan ulama itu gak detail itu gak mungkin karena ya ini bandingannya Syed Muhammad sampai Syed Alawi Syed Abbas sampai Syed Zedidahlan sampai Syed Khotib Minangkabu semuanya itu detail sampai ini koran itu turun pas nabi tengdalam ini nabi pas tindakan ini koran turun pas dahlu ini koran turun pas rino dengan tradisi sedetail itu kan gak mungkin salah dalam emak nah orang kayak kue ini koran ada ayat pira mbah lalih pokoknya yang mana kok jadi mufasir juga lihat bantah-bantahan baksul masail pokoknya ada kitab ini kita apa-apa jenengnya lo lalih kok halamannya jenengnya padahal ulama ini ayat ini turun pas nabi tindak turunnya pas bengi pas musim dingin pas musim panas dengan pengetahuan sedetail itu kemungkinan salah itu kecil jadi itu sampai dibakas alhamdulillah ini cara kue kan gunanya apa dibakas ini ngomah mbak 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 sejajannya kan bisa ditebak misalnya gini kue tukaran mbak bujo gini apa setengah tahun sengkok kawin kue salamat umur-umur bulan madu kue tukaran tapi nak kue sering tukaran mbak bujo sering kue tukaran mbak 10 tahun normal ini tidak melarat 10 tahun itu sudah bosan jadi panjang itu wakaya berontak kan orang kan bisa diukur ngamuknya kapan misalnya aku bertukaran mbak bujo kue tukaran mbak bujo seminggu wai salamat albidayah lahian nihaya wong kawitan umur-umur bulan madu kue tukaran nanti nak baru 10 tahun itu kesunatan kue tukaran yang kuat tidak melarat setelah tahun seminggu enak kuat ya bujo mu kelainan itu sudah kelainan jadi bisa diukur itu kali ngiai ngiai semangat itu mesti ngiai pertama setahun setahun itu sudah biasa perkara itu sudah bosan semua keinginannya agak kesampaian pas latihan ngiai kan bayangnya masyarakat nurut KB ngaji KB dua orang sepuluhan tahun masyarakat tetap biasa-biasa wakaya sesuai kan setel kendu ah jubule podoha ini nak semangat pertama mesti semangat ini takkan imam-mamecit semangatnya mampir angbulan buang di istiqomah jamaah jubule reaksinya tetap soft awal tambah istiqomah tetap soft awal malah kadang merotoli sesuai mesti mikir ah tak ada wanginya ini reaksi publik ya panjat sesuai mengendorkan diri akhirnya gue wakil mulai dimamil santri santai itu yang bener mulai bener tapi tambah semangat mesti tambah kecewa orang kok tambah makanya itu uniknya Qur'an ketika Rasulullah terlalu semangat itu malah di pengiraan didawi la'allaka baki'un nafsat Muhammad itu terlalu menggebu-gebu kamu dakwah untuk iman itu urusanku sementara itu dakwah standar sudah sampai nafsat kerusak awak ini ini tapi kaguh pemula gak baik menurut saya saya itu terlalu relax semangat status kalau kan statusnya aman semangat semangat jadi akhirnya pengiraan itu saya agak karena terlalu apa tapi itu justru menunjukkan Rasulullah betapa sangat mencintai umatnya beliau tersiksa kalau orang gak dapat hidup sampai la'allaka baki'un nafsat sampai kata mufasir ay muhlikun nafsah Nabi hampir tarot da'anijibal sampai pernah berencana cuek lah terus sampai Allah dikandani sudah lah masa lidah itu saya laysa alaika hudahum walakinna wa yahdi sudah lah kamu ngaji saja kamu dakwa saja tapi tetap laysa alaika hudahum itu tidak wilayah anda untuk memberi hidayah itu terus kalau nanti ini ngaji ngaji wakil ada yang mendingin aku pun ngaji dengan damaran terus yang tak ulang ngalim kabih demen setruk oh mesti kecewa ayo paling faham ayo ngaco ayo ngaco tak tes tapi nak tarjetnya gak maham no kalau ngaji silaturrohim gulian bareng bar mulai bar mesti ngarah kecewa nggak tahu ngaji kecewa ya ngaji tapi keterangannya pokoknya habis baleni raso ini lo rekamannya ayo kelakuanmu ayo kira-kira ayo jawab ayo jawab tanpa rekaman baleni menarang ngelantur nah ini misalnya teskia ini diambisi ngaji muridnya paham kira-kira demen kecewa ya buju yang ngomong ada orang kepengen buju ini solihan, riman, rambanta demen kecewa gue itu apa mau cukupi wajik banta mana rambok sebabnya di tarjet buju ini penting wedok sholat madem ulan yaudah itu mesti gak gampang kecewa lho kira-kira buju kira-kira yaudah tarjet buju ini sebabnya urib sholat ya seneng lah berarti raksa bayangnya teka lunga disambut terus digodoknya banyu gata disiramnya ya cerah demen kecewa apa demen kecewa makanya ngertekak ya urib deh Alhamdulillah Alhamdulillah buju ku misalnya kalau minggat mulai mas aku semula ada orang tua ku melok ku melarat atau melok orang tua ku Alhamdulillah dia cerdas tahu yang pantas dia elok jadi cara hukum melok orang fikir aku kebodohan melok orang tua yang suga itu kepin tanggapnya secara ilmiah tidak enggak ini kamu punya istri yang menghormati ilmu dimana-mana orang pikir orang enak melok orang tua yang suga itu enak berarti buju pinter tak goblok pinter berarti yang sukar Alhamdulillah itu kok pinter kalau aku pikir limang tahun aku ya jagal orang kok goblok yang mana jadi aku mulai misalnya kayak dirafak mas tak rafak aku pegat mas yang mau ngomong yang mau ngomong enak pancianku untuk yang lebih api tiba ngaku tapi itu kan barang yang orang mesti yang karwan mesti itu ya waku itu sebojong mengejar barang mesti itu bahaya terang tapi enak butuh yang menjawabnya ini pikiranmu sudah mesti sugamu kedepan orang mesti nah itu al-yakin la yuzhalu besar baru malah ngaji usul al-yakin la yuzhalu besar semalah depan tapi intinya gini ya dari mengerti seperti ini kemungkinan para mufasir salah dalam mengertikan Quran itu kecil karena haduri nabi di dalam to'wahyu itu roh mulanya Aisyah roh itu ngerti banget nabi nantok wahyu kenapa tahu ketika ayat baroah terbebasnya beliau dari tuduhan apa zina dengan dengan sufyan ya sufyan al mu'attul itu nabi itu fiyaw min syatin di hari yang sangat dingin musim dingin di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju umumnya musim dingin kan buatan keringetan umumnya musim dingin keringetan karena musim dingin itu nabi kalau sangking untuk wahyu sangking paniknya sangking beratnya wahyu itu wainahu laya tafas sodu arokon kenangannya sayidah Aisyah beliau itu bercucuran keringat padahal fiyaw min syatin di hari yang sangat dingin sehingga Aisyah itu kaget wah berarti nabi untuk wahyu termasuk wahyu itu adalah pembebasan sayidah apa Aisyah dari segala tuduhan apa kayak apa ulama itu sayidah Aisyah meriwayatkan itu ini ayat turun di musim dingin dan nabi sampai keringetan begini begini jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifqi rawinya seorang sayidah Aisyah dirumah Abu Bakar ditunggoli ibunya Umi Ruman itu detail kesalahan itu kecil sekali bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sehingga pokoknya ada ayatnya ayat ini bareng roh terjemah yang terjemah yang terjemah yang umatnya yang bodoh kaya terus otoritasnya itu dimana bayangkan ulama dulu di uji oleh orang alim di murid alim di kontrol oleh orang alim Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah di uji seratus ulama ahli hadis itu lagi lolos ini orang yang bodoh ngaji itu yang niatnya ngaji mau ngulik barokah orang ngulik paham berkawas ngerti tidak orang bakal paham tapi akhirnya yang realistis saya tapi ini apa ngaji untuk barokah semangat ini nguri orang paham mau kenangan ngaji ngaji ini rame makasih apa saya nggak nguri rapati kerubu padahal mau ngarep lah ya paham dua ya rapati paham jadi ngulangnya nggak rapati bambuk gue ribinti alasan nggak rapaham terima kasih terima kasih